Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Para Bapak Ibu, Saudara Saudari, Para Pecinta Sabda yang berbahagia, Salam Jumpa dan Berkah Dalam Kembali kita berimpun sebagai Pecinta Insab, Inspirasi Sabda dari Gereja Krisus Raja Bajiro Ya terima kasih atas kebersamaan Anda, kita walih dengan membuat tanda salib Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Yudus, Amin Kita dengarkan Sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Santo Markus, bab 10, ayat 48 sampai dengan ayat 52 Yesus menyembuhkan Bartimius Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho Dan ketika Yesus keluar dari Jericho Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan orang banyak yang berbondong-bondong Ada seorang pengemis yang buta Bernama Bartimius Anak Timius duduk di mikir jalan Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah ia berseru Yesus, anak Dawud, kasihanilah aku Banyak orang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Dawud, kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu Dan berkata kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri Dan pergi mendapatkan Yesus Tanya Yesus kepadanya Apa yang kau kendaki Supaya aku perbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Semoga aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ya para Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Teks sinjil untuk hari minggu ini Mengungkapkan Dengan sangat indah Perjumpaan Bartimius Seorang pengemis yang buta Dengan Tuhan Yesus Ya di pinggiran kota Yiriko Ya konon kota Yiriko Adalah kota yang memiliki ciri yang unik Karena disana Ada ribuan imam Dan Apa namanya Komunitas Levi Yang hidup di kota Yiriko Ya dapat kita bayangkan Ribuan imam ya Ribuan imam Dan Levi Yang tinggal disana Jadi kota yang sangat rohani ya Sangat rohani Ya mereka bertugas di Baitalah Secara bergiliran Namun apa yang terjadi Karya keselamatan Dan terwujudnya keselamatan Itu malah terwujud Dan terlaksana Di dalam dan lewat Yesus Kristus Kita boleh bayangkan Di tengah-tengah para imam Para petugas ibadat ini Injil melukiskan Hadirnya seorang Pengemis yang buta Yang bernama Bartimius Dan ketika Dia tahu bahwa Yesus Lewat di dekatnya Dia berteriak-teriak Menyerukan Anak Dawud Kasianilah aku Dan ketika Dia ditegur oleh banyak orang Maka semakin keras Teriakannya Yesus Anak Dawud Kasianilah aku Ya patut kita Catat disini Bahwa Ya ada Ungkapan iman yang sangat kuat Di dalam diri Bartimius ya Terutama dengan istilah Anak Dawud ya Anak Dawud Anak Dawud ada Gelar-gelar Mesianik ya Gelar Mesianik Sehingga Menggambarkan juga Adanya suatu Apa namanya Tanda-tanda iman Di dalam ungkapan itu Artinya Bartimius Sungguh percaya Pada Yesus Sebagai Pembawa Keselamatan Ada kerinduan Di dalam hatinya Untuk bertemu Dengan Yesus Dan Kesempatan itu Datang ketika Yesus lewat Di dekatnya Dan terjadilah Perjumpaan Dimana akhirnya Lewat perjumpaan itu Bartimius Menerima berkat Kesembuhan Matanya Diberi Apa namanya Dibukakan oleh Tuhan Dia bisa melihat Kembali Yesus Yesus menanggapi Kepercayaan Orang buta itu Dengan kata-kata Pergilah Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Ya Pergilah Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Dan Apa yang terjadi Bartimius Mengalami Penyembuhan Dia bisa Melihat Kembali Dan Ia pun Kemudian Mengikuti Yesus Di dalam Perjalanannya Ya kita bayangkan Selama berjalan Bersama Yesus Pengalaman Orang buta Yang disembuhkan itu Pasti menjadi Bahan Pembicaraan Kita bayangkan Tidak ditulis ya Tapi dapat kita bayangkan Pasti menjadi Bahan Pembicaraan Menjadi Kesaksian Nyata Karya Keselamatan Yang dilakukan Oleh Tuhan Yesus Dan pada saatnya nanti Bartimius juga Pasti Bisa hidup Sebagai warga Komunitas Yang bermartabat Ya kalau kemarin Menjadi pengumis Yang Ya Secara Martabat itu Barangkali kita Anggap Jatuh Dan rendah Maka Setelah disembuhkan Dia kembali Menjadi Pribadi Yang bermartabat Bisa hadir Di tengah-tengah Masyarakat Dan komunitas Itu secara Wajar Marilah Bapak Ibu Dan saudara Yang terkasih Kita mohon Juga Kesembuhan Kepada Tuhan Yesus Terutama mohon Dipulihkan Martabat kita Dipulihkan Martabat kita Yang runtuh Karena dosa Kita juga Mohon Supaya Mata Hati Mata Batin Kita juga Dibukakan oleh Yesus Supaya Kita tidak Menjadi Orang Buta Dan Tenggelam Di dalam Keleman Keleman Tertentu Banyak Di antara kita Yang kadang-kadang Suga menjadi Buta Dan karena Menjadi Buta Kita lalu Tercelembab Di dalam Pandangan Yang picik Pada Egoisme Pada Nafsu Sehingga Akhirnya Kita Jatuh Di dalam Dosa Dan Kita juga Buta Terhadap Kebenaran Dan Kasih Tuhan Semoga Mata Hati Kita Mata Batin Kita Dibukakan Oleh Tuhan Dan Selanjutnya Kita boleh Mengikuti Yesus Di dalam Perjalanannya Ikut Serta Di dalam Karya Pelayanannya Semoga Demikian Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Diberkatilah Saudara Saudari Sekalian Keluarga Dan Karya Karya Anda Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima Kasih Selamat Beraktivitas Berkah Dalam